Tribun Jual Beli kali ini ngomongin soal rekomendasi mobil bekas lagi, yaitu Isuzu Panther. Bisa dibilang sih, mobil bekas Isuzu Panther ini cukup banyak diminati dan dijadikan pilihan karena nyaman dan gahar dengan mesin dieselnya. Hmm, kira-kira harga bekasnya saat ini dibandul berapa ya? Kita cek yuk! Dikuti dari blog.tribunjualbeli.com, Isuzu Panther bisa dijadikan salah satu pilihan sebagai mobil keluarga nih sobat Tribun Jual Beli. Terlebih, Isuzu Panther ini masih banyak dicumpai di jalanan tanah air, dimanapun berada pasti sering ketemu sama mobil ini deh. Terus, unit bekasnya aja masih banyak diminati oleh pelanggan. Pokoknya mobil ini cocok buat mobil keluarga favorit. Nah, kalau ngomongin soal spesifikasi, Isuzu Panther punya kapasitas mesin yang tergolong besar, yaitu 2500cc. Selain itu, punya desain dan bodi yang terlihat begitu kokoh dan kuat, pokoknya cocok untuk memuat banyak penumpang. Walaupun mobil ini tuh tipe barunya udah nggak diproduksi, tapi unit bekasnya masih banyak diminati lho. Sebagai gambaran, di pasaran mobil bekas tersedia tiga model penter, yakni model kotak, kapsul, dan new penter. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini daftar harga pen terbekas yang udah tribun jual beli rangkum dari situs jual beli online. Yang pertama, ada pen terkotak tahun 1999, dijual serga 50 jutaan sampai 60 jutaan rupiah. Kemudian untuk tahun 2000, dijual serga 55 sampai 75 jutaan rupiah. Lanjut ada penter kapsul tahun 2001, dijual serga 70 sampai 90 jutaan rupiah. Sedangkan tahun 2002, dijual serga 80 sampai 100 jutaan rupiah. Kemudian ada new penter tahun 2007, dijual serga 120 sampai 130 jutaan rupiah. Sedangkan tahun 2008, dijual serga 130 sampai 140 jutaan rupiah. Oh iya, Sobat Tribun Jual Beli, bisa cek harga bekas isu subpen terlebih lengkapnya di tribunjualbeli.com ya. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di tribunjualbeli.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!